Intro Halo, perkenalkan nama saya Joshua X. Rimanjaya Di proyek ini saya sebagai produser untuk video klipnya yang terbaru dari Kak Mungkin waktu pertama kali di kontak, lumayan kaget ya, dan shock sebenarnya Karena waktu itu hari Minggu, aku lagi di Jakarta Malam-malam banget jam 10 gitu, chat nih sama Kak Safira waktu itu Karena ada proyek Kak Intan butuh cepet delivernya Jumat gitu Dan syutingnya kita harus di hari Selasa atau Rabu Dan aku baru pulang hari Selasa gitu Tapi menurutku justru dari situ proyeknya ini yang paling bikin seru Karena kita dalam waktu yang pendek Dan proyeknya juga asik gitu ya Karena kita mau bikin MP untuk OSP film gitu Jadi cukup menantang, jadi kita juga bergugah semangatnya Akhirnya kita langsung bikin konsep cepat mungkin, persiapan dan lain-lain Akhirnya jadilah video klipnya Halo, nama aku Ezrandika Di sini dipercaya menjadi director di MV-nya Kak Fadila yang berjudul Dawai Jadi konsep dari Dawai sendiri, saya berpatokan dengan filmnya Karena MV Dawai sendiri kan nanti akan dimix dengan film Air Mata Tihucun Sajada Kemarin saya juga sempat riset-riset tentang trailernya Trailer atau film tersebut lebih ke arah yang sedih-sedih gitu kan Jadi saya membuat setnya, set yang ada di MV ini Lebih ke arah yang gloomy, dramatis gitu Jadi kalau kalian nanti lihat di MV-nya Ada beberapa ornament-ornament seperti lilin-lilin dan kain-kain itu Untuk mendukung unsur dramatis tersebut Halo, perkenalkan nama Kurama Di sini sebagai DP untuk MV Dawai Untuk dari segi visual sendiri Untuk mengeinterpretasikan apa yang diinginkan director Kita kan ada tiga set Yang pertama itu set di ruang tengah Dimana di situ mood yang dipinginkan oleh director itu adalah lebih ke arah gloomy gitu Jadi makanya dari segi pencahayaannya itu ke talentnya aja Ke mbak Padila Intannya gitu Jadi yang lainnya itu lebih ke gelap gitu Jadi fokusnya ke situ Sama nanti ada elemen Kalau di video nanti dilihat ada elemen apa namanya Kain putih Nah, situ sebenarnya juga sebagai interpretasi untuk lagunya sendiri gitu Lalu kedua, untuk yang set dua Itu kita ada di sebuah meja ya Sebuah meja yang berisikan lilin-lilin Itu juga moodnya kurang lebih sama Jadi di fokusinnya itu ke talentnya Itu ke mbak Padilanya Itu kurang lebih sama sih Terus yang ketiga ini yang paling beda Yang ini di set ruang tamu Kalau nggak salah di ruang tamu Itu sebenarnya agak uniknya itu Karena kita baru nentuin setnya itu pada saat hari H Jadi kayak emang slightly di waktu itu Di jam 4 sampai jam 5 sore Itu kita take-nya Karena emang cahaya yang jatuh di situ itu di jam itu Ya kurang lebih seperti itu sih kalau ada dari segi visual Halo, aku Ichi Hari ini aku makeupin Dila Hari ini aku makeupin ada dua look Yang pertama itu temanya very-very gitu Warna putih Jadi looknya tuh soft, calm gitu Terus look keduanya itu sedikit colorful Tapi tetap calm Which is Fadila tuh suka banget sama makeup yang calm-calm gitu Yang soft-soft Yang bahkan dia tuh nggak mau eyeliner gitu Jadi dia suka yang matanya nyala Tapi semuanya itu soft gitu Halo, Assumaikum aku Risti Ananta Aku hari ini hijabin Kak Fadila Intan Untuk MP single ketiganya Kak Fadila Sesuai request Kak Fadila Aku hijabin yang elegan, simple, dan natural banget It's a wrap, yeay Akhirnya udah selesai juga hari ini shooting MP-nya Cukup melalahkan karena aku standby dari pagi Jadi cukup capek Tapi bener-bener seneng Karena semua frame-nya itu aku bener-bener suka gitu Jadi tadi di step aku shooting itu kan ditunjukin preview-nya Nah aku tuh langsung srek gitu Jadi aku selalu kayak aman Kak, aman oke oke lanjut Jadi sebenernya tag-nya tuh nggak serupa lama sih Cuma memang preparing-nya butuh waktu Supaya setnya maksimal Dan kesanku tuh buat take video ini sama JA Films Aku suka banget Karena mereka juga ramah-ramah Dan sesuai sama ekspektasi aku gitu Padahal ini kan proyektor rojonggrang ya Cipta-nya tuh hamin dua Jadi aku hari minggu malem itu aku baru contact mereka Untuk bikin video ini Dan mereka langsung iain Dan aku langsung kayak apa ya Kayak jodoh aja gitu loh Kayak klop langsung bisa kerjasama-kerjasama mereka Dan jadinya itu besok guys Dan release-nya Jumat Jadi kayak wow gila sih ini teamworknya keren banget Dan semoga video ini bisa diterima sama masyarakat banyak Dan semoga bisa kalian play terus di Youtube kalian See you, bye Bye